Intro Anggota BPKRI Prof. Dr. Asanul Kosasi mebeberkan salah satu fakta yang didapati saat memeriksa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker RI yang dimaksud tokoh nasional asal Sumedep itu ialah fakta penurunan angka TKI dari Pulau Madura Dia menyampaikan saat memberikan orasi kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar oleh Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Semadura atau Basra di Pamekasan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 Tidak tanggung-tanggung, kata Prof. Aki dari 20 hingga 30 ribu TKI Madura per tahun sekitar 40 persen menurun Hal itu memantik analisa Guru Besar Kehormatan Universitas Emelanga Surabaya ini geliat ekonomi di Pulau Garam kian meningkat Dalam pandangannya, geliat tersebut salah satunya dilakukan oleh Baguyupan Pelopor Petani Tembakau Semadura atau PM4TM Saya memeriksa Kemenaker, Pak Mahbet Setiap tahun ada 20 ribu orang Madura pergi, merantau, keluar negeri entah itu sebagai TKI, apapun atau sebagai TKW Karena memang negara ini belum bisa memberikan pekerjaan yang layak untuk rakyat Sehingga rakyat saat ini pergi sendiri ke Mekah, ke Arab Saudi, ada yang ke Malaysia adakah sejauh negara, ada Hong Kong itu hampir 20-30 orang 30 ribu orang setahun di Kemenaker Saat ini faktanya itu turun hampir 40% turun Kalau coba kita analisa mungkin ada industri yang sudah bergeliat di modul mungkin bisa jadi adalah bagian dari cara kemangkepan P4M meng-create itu semua menjadi sebuah bagian dari pekerjaan yang menghadirkan kelayakan dalam hidup dan penghidupan mereka Mungkin Tapi insya Allah saya punya keyakinan itu benar Provaki menambahkan banyaknya perantau Madura ke luar negeri tidak terlepas sarana pekerjaan di tanah air ini sangat sempit sehingga harus beranjak ke negeri orang Bu Yung Kurniawan Syahid Mujtahidi KTV Pamekasan Melaporkan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.